Pelaksanaan Pilkada Gubernur Wakil Gubernur di Maluku berjalan aman dan lancar. Pilkada Serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia terpangsuk di Provinsi Maluku pada Rabu 27 Juni 2018 berlangsung aman dan lancar. Khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku yang diikuti tiga pasangan calon masing-masing nomor urut satu, Said Azagaf Andres Rintanubun, nomor urut dua Murad Ismail dan Barnamas Orno, dan pasangan nomor urut tiga Herman Adrian Kudubun dan Abdullah Fanat. Pantauan tim DMS Media Group di Kecamatan Kairatu, Negeri Kemarian, Kabupaten Siram, bagian barat, dari sembilan TPS pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman dan lancar. Hal ini berlangsung hingga pada saat penghitungan suara oleh petugas PPS. Sementara dari pantauan tim DMS Media Group di Kota Masuhi, Kabupaten Maluku Tengah, topennya di TPS 1 Kelurahan Leswane, Kecamatan, Kota Masuhi, salah satu pasangan calon wakil gubernur Maluku, Abdullah Fanat, berserta istri, Usai menggunakan hak suaranya kepada DMS Media Group mengatakan, secara umum pelaksanaan pilkada di Provinsi Maluku berjalan baik, walaupun ada beberapa kendala, namun semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Darinya juga mengapresiasi pihak Kepolisian dan TNI, yang dalam menjalankan tugasnya di lapangan sangat menjunjung tinggi netralitas. Saya kebetulan mencoblosnya di satu TPS di Kelurahan Leswane, di Kota Masuhi, tapi saya juga ikut memantau di seluruh Maluku, sejauh ini cukup bagus, cukup bagus, memang masih ada kekurangan di sana-sini, misalnya ada komplain dari masyarakat yang tidak mendapat undangan, tapi setelah ada aturan KPU baru melalui edaran terbaru itu, itu kemudian masyarakat bisa memanfaatkan hak demokrasinya secara baik. Sementara itu, secara keseluruhan pelaksanaan pilkada di Provinsi Maluku berjalan aman, hingga berita ini diturunkan beberapa lembaga survei telah mengumumkan hasil perolehan sementara, khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku, di mana menempatkan pasangan murad Ismail dan Barnamas Orno sebagai pembenang. Sementara hasil hitung cupad Said Asagaf Andres Rantunubun di urutan kedua dan Herman Adrian Kudubun Abdullah Fanat di urutan ketiga.